Halo semuanya dan selamat datang di video konsep dasar messaging. Di sesi kali ini kita akan membahas beberapa konsep yang membentuk dasar teknologi event messaging dan solas Pabsa Plus Event Broker. Pertama kita akan membahas apa itu messaging, anatomy message beserta pola pertukaran message pada solas event broker. Kemudian message delivery modes, message VPN, client, dan topics. Terakhir ada end point dan queues. Messaging adalah suatu istilah yang mengacu pada teknologi yang memungkinkan sistem komputer berbagi informasi tanpa memerlukan koneksi langsung atau mengetahui keberadaan satu sama lain. Messaging juga dikenal dengan sebutan message oriented middleware atau simply middleware. Messaging dapat dianalogikan dengan jasa pengiriman dan post. Biasanya pengirim akan mempercayakan surat atau paket mereka kepada kurir dengan harapan untuk disampaikan kepada penerima. Konsep tersebut sama halnya dengan messaging. Sebuah aplikasi akan mempercayakan informasi kepada sistem messaging untuk diteruskan ke aplikasi-aplikasi yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut. Pada dasarnya messaging terdiri dari pertama publisher, yaitu entitas yang mengirim atau mempublis message. Selain itu publisher juga dikenal dengan producer. Kedua message yaitu suatu informasi yang ingin disampaikan publisher ke subscriber. Isi dari message biasanya terdapat beberapa event atau query, perintah, dan informasi lainnya. Ketiga subscriber yaitu penerima message atau juga dikenal dengan konsumer. Sebuah message biasanya memiliki destinasi tujuan yang memisahkan publisher dari subscriber. Pada Popsa Plus Event Broker, destinasi message bisa berupa topik atau queues. Antara topik dan queues diperuntukkan sebagai tujuan message, di mana topik bisa dikonsum oleh banyak subscriber, sedangkan queue hanya untuk satu konsumer saja. Proluser message bisa mengklasifikasi mutu layanan atau quality of service menjadi dua, yaitu persistent dan non-persistent. Persistent message atau guaranteed message adalah proses pengiriman dengan garansi bahwa message harus diverifikasi oleh event broker. Jika subscriber gagal menerima message, maka message akan dijaga di dalam storage event broker untuk kemudian dikirim ulang sampai message sukses terkirim ke subscriber. Persistent message sangat cocok digunakan untuk aplikasi mission critical seperti event credit card, online payment, dan lain-lain. Sebaliknya, non-persistent atau direct message adalah proses pengiriman message tanpa adanya verifikasi dari event broker, dan tidak disimpan di storage. Direct message lebih cocok digunakan oleh aplikasi analitik dan lain-lain, karena direct message dan derung dikirim dalam jumlah besar serta dengan latensi serendah mungkin. Namun, produser message harus menerima konsekuensi apabila message hilang saat dikirim, disebabkan oleh faktor ketidakstabilan jaringan atau saat subscriber dalam kondisi offline. Terima kasih telah menonton!